Intro Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad Gelar Konferensi Pers Tekait Pelaksanaan Haji 2018 Persiapan Penanggara Abidah Haji dan Perlunasan BPH Sekarang kita pada posisi Perlunasan 42 Sebelum kita sampai kepada 42 Kita sampaikan bahwa Jemaah Haji kita tahun ini Kuotanya 2.919 orang Terdiri dari Jemaah Haji 2.899 Kuota petugas haji daerah 20 orang Pada tahap satu yang sudah melunasin 2.727 orang dengan keteria Yang bersangkutan belum haji Sudah masuk dalam kota Kemudian usia Terkait dengan itu Yang untuk pelunasan tahap kedua Adalah sisa kota yang teman Ketika 172 orang Kriterianya yang berhak melunasan tahap kedua Yaitu yang gagal sistem yang pertama Gagal sistem ini tidak dapat informasi Keterlambatan tidak dapat informasi Yang pertama kuliahnya Yang kedua yang tadi Berstatus haji Kita persangkutan tidak boleh Tidak perlu alunasi Yang ketiga lansia Nah lansia ini Kita kami sudah Menyatukan persepsi Berdasarkan regulasi yang ada Tidak kami buat-buat Jadi lansia itu Usianya 75 tahun Minimal 75 tahun Sudah mendaftar Terhitung 1 Januari 2016 Itu kriteria ya Jadi pertanyaannya Kenapa yang usia 75 berangkat Yang 80 tidak berangkat Dalam aturan itu digunyikan Yang berangkat Yang berangkat Lansia itu Juga berdasarkan Nomor kurut Porsi Ya kan Kalau umurnya 80 Ya kan Baru daftar 2 tahun Mereka tidak berangkat Nanti ada data rinnya Data lengkapnya Kalau tidak salah saya Lansia yang berangkat itu Tahun ini Terakhir Nomor porsinya itu Pendaftarannya itu Januari 2012 Jadi 2012 terakhir Jadi kalaupun ada umur yang 80 Ya kan 2013 misalnya Dia tidak berangkat Ya kan Oke Lansia tab kedua Dimulai pada tanggal 16 Mei Sampai 25 Mei Di tab kedua juga Yang berlunas itu Termasuk TPHD Kemudian masalah Pemberangkatan Pemberangkatan kita Sudah ditentukan Yaitu nomor kedua ya Nomor kedua Nomor kedua Koloter 20 Sampai 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 26 26 Ya kan Nah Nanti ada juga Tergabungan ya Tergabungan ya Termasuk Banjarmasin Kepri ya Riau Riau Nah Kita gelombang kedua itu Dimulai tanggal 7 Agustus Berarti mulai belakang Masuk asrama 7 Agustus Terkait dengan proses penerbangan Itu kewenangannya dihubungan Tidak pada dikandungan itu Ya kan Nah Kami Penjaga haji Kami yang hanya Prosesnya Mempersiapkan jemaah Ya kan Yang mau berangkat Mulai dari Monifes Pisah Pisahnya Damparus Marah Risa tahun ini Itu Diterjakan di Kementerian Agama Ada kemudahan Hal lain yang perlu saya sampaikan Mari kita sama-sama Berdoa Semoga Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini Lebih baik Untuk sebelumnya Memang Walaupun kita harus Siapkan Sembilan lupa Yang namanya Setiap musim haji Penasaran Dari Jambi Nurani Lansari Tribrata TV Salam Tribrata